Kemarin saya melihat langsung pelaku bom yang ada di tiga lokasi yang ada di Surabaya. Dua anak kecil umur perempuan, umur 9 tahun, dan umur 12 tahun. Diberi sabuk bom, diantar oleh ayahnya, dan turun digandeng ibunya, kemudian meledakan diri di depan gereja. Anak yang satunya juga sama, yang dua ini tadi perempuan, semuanya yang dua laki-laki juga sama, masih berumur 15 tahun, 18 tahun. Membawa bom dan meledakan diri di gereja yang lain. Marilah kita bersama-sama menyadarkan kepada masyarakat betapa yang namanya radikalisme, betapa yang namanya terorisme, itu menjadi musuh kita bersama. Dan setelah lagi mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita masing-masing, jangan sampai pengaruh-pengaruh dari radikalisme dan terorisme ini masuk ke wilayah kita.